Ngeri, 400 prajurit dan tentara bayaran Ukraina tewas di Aradonets dalam 24 jam terakhir. Begini penampakannya. Mengejutkan, Ukraina kehilangan lebih dari 400 prajurit dan tentara bayaran serta 14 unit peralatan militer ke Aradonets dalam waktu 24 jam terakhir. Kabar tersebut diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis, lebih dari 400 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, 4 mobil Howitzer D-20 dan juga D-30, serta instalasi artilleri self-propelled Govdiska dihancurkan. Selain itu, 1 radar kontra baterai ANTP-K-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Detasmen penyerangan terus menghancurkan unit musuh di bagian barat Atemovs menguasai 4 distrik lagi di bagian barat laut barat dan juga barat daya kota. Moskwa memulai operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022 setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk melindungi warganya dari serangan yang meningkat dari Ukraina. Negara-negara barat terus memasuk persenjataan untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia. Namun pada faktanya, Ukraina selalu keladan kehabisan senjata yang dikirim oleh sekutunya. Hingga saat ini Rusia masih mendominasi dan terus mempermainkan Ukraina hingga titik penghabisan. Gempar puluhan tentara bayaran asing tewas dalam serangan rudal Iskander Rusia yang mematikan. Sebanyak 60 tentara bayaran asing tewas dalam serangan di kota Konstantinovka yang dikosai Ukraina di Republik Rakyat Donetsk, Rusia. Hingga 60 anggota yang tersebut, Legion Georgia tewas dan 15 kendaraan militer hancur dalam serangan itu. Sementara puluhan tentara bayaran lainnya terluka parah, ungkap judul bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konashenkov. Dia menjelaskan serangan itu dilakukan dengan menggunakan sistem rudal balistik jarak pendek, yaitu Iskander. Menargetkan suatu perpusakaan di Konstantinovka yang digunakan pejuang asli untuk menampung dan juga menyimpan amunisi. Pemilitan Legion Georgia yang tersingkir terlibat dalam penyiksaan brutal dan pembunuhan prajurit Rusia di dekat Kyiv pada Maret tahun lalu papar Kunashenkov. Menurut dia, militer Rusia memiliki data setiap tentara bayaran asing yang terkait dengan pembunuhan tawanan perang. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan retribusi yang layak mereka terima tegas dia. Serangan rudal Iskander Rusia ini telah menghabisi banyak prajurit kiriman barat untuk Ukraina. Maka dari itu dikabarkan, jika Ukraina atau presidennya kini tengah pangit ataupun panik untuk mendapatkan lebih tentara asing ataupun tentara bayaran yang membantu dalam invasi ini. Seperti diketahui, invasi telah berjadar lebih dari satu tahun, bahkan lebih dari itu. Itu, banyak orang mengungkapkan bahwa perang ini akan semakin panjang karena Ukraina terus disokong oleh Amerika dan juga NATO. Bahkan dikabarkan Ukraina akan gabung dengan NATO. Di sisi lain, Ukraina mendapatkan banyak sekali senjata dari Amerika. Namun, bantuan itu bukan cuma-cuma karena dikabarkan Zelenski harus menyecilnya jika perang telah musai. Terima kasih telah menonton! Detik-detik Ukraina Angkat tangan Rusia terlalu kuat Tentara Ukraina berbondong-bondong mundur dari Front Timur Kekuatan Rusia yang sangat dasyat membuat pasukan Ukraina akhirnya memilih untuk menyerah di Front Timur dan memilih untuk meletakkan senjatanya. Hal ini menjadi tanda kelemahan Ukraina yang akan mengantarkan Rusia pada kemenangan. Meskipun hingga saat ini, Zelenski masih sombong untuk mengakui kekalahannya. Di sisi lain, sejumlah besar pasukan angkatan bersenjata Ukraina akhirnya mundur dari kota Artyomovs. Tentara dan kendaraan militer Ukraina terlihat bergerak di sepanjang jalur pedesaan. Kabar pergerakan mundur tentara Ukraina diungkap oleh penasihat Kepala Republik, Rakyat Donet Jan Gagin. Pasukan Ukraina melewati sepanjang jalan pedesaan, ladang, dan perkebunan warga sipil. Secara berkala, beberapa unit angkatan bersenjata Ukraina yang tersebar mencoba mundur dari Artemos, ucap Gagin. Karena jalan dikendalikan, mereka mencoba mundur di sepanjang jalan pedesaan atau ladang melalui perkebunan hutan. Katanya dilansir Vipa Militer dari kantor berita Rusia, Ria Novosti. Pergerakan mundur pasukan Volodymyr Zelenski bukan tanpa masalah. Mencairnya salju jelang musim semi membuat jalan yang dilewati menjadi sangat berlumpur. Akibatnya, kendaraan militer Ukraina bergerak lambat dan menjadi sasaran tembak pasukan Rusia. Menurut Gagin, dampak dari serangan militer Rusia adalah banyak kendaraan musuh yang hancur. Pada saat yang sama, karena pencarian musim semi, peralatan tidak dapat melewati lumpur dan militer Ukraina harus mundur dengan berjalan kaki, ujar Gagin. Mereka menderita kerugian serius dan peralatan menjadi sasaran empuk, katanya melanjutkan. Pada saat yang sama, musuh mengalami kerugian besar dalam hal tenaga dan peralatan. Lebih lanjut, Gagin mengatakan bahwa saat ini, militer Rusia menempati sekitar setengah wilayah, Artyomos, di mana pertempuran masif sedang terjadi di zona industri kota tersebut. Seperti halnya di Mariupol dan Soledar. Tentara Ukraina yang bertahan di Artyomos, bersembunyi dan berlindung di pabrik-pabrik. Taktik menjadikan pabrik sebagai bentang. Kembali digunakan anak buah Jendral Valery Zaluhnyi, karena kawasan industri, apalagi yang dibentengi dan disiapkan sebagai benteng, merupakan obyek yang sangat serius, sangat sulit untuk diserbu, ucap Gagin melanjutkan. Akan tetapi, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memiliki pengalaman saat menyerbu kawasan industri, yang didapat di Mariupol dan Soledar. Saya yakin, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kota ini akan direbut oleh pasukan yang berada di sana. Oleh pasukan yang telah merebut Soledar, telah menyerbu Artyomos selama lebih dari seminggu, kata Gagin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!